Meski semut tentara buta, namun mereka dapat menemukan makanan dan bergerak bebas dengan mengikuti satu sama lain, berkat pheromon yang dihasilkan semut yang menarik semut lain untuk mengikuti mereka. Sinergi yang begitu kuat membuat ribuan semut dapat mengikuti pemimpinnya ketika mencari makanan, dan membawanya kembali ke koloni. Namun sistem tersebut tidak selalu berhasil. Jika semut pemimpin menemui rintangan, ia harus berbalik atau mencari rute lain, terkadang perubahan arah ini akan membingungkan semut lain yang berada dalam barisan, hingga tanpa disadari, mereka berpisah dari koloni. Semut-semut tersebut akan merasa sangat putus asa dan melakukan bunuh diri masal, dengan cara berjalan melingkar tanpa henti selama dua hari. Fenomena ini diberi nama, Lingkaran Kematian Semut, atau N-Mill. Lingkaran kematian ini pertama kali ditemukan oleh William Bibi pada tahun 1921. Saat sedang berjalan di Guyana, Bibi melihat ada gerak gerik aneh dari kawanan semut tentara yang terpisah dari koloninya. Mereka berjalan berputar membentuk lingkaran yang semakin lama semakin besar. Semut-semut yang tergabung dalam lingkaran itu kemudian berjalan tanpa henti selama dua hari, hingga sebagian besar mati karena kelelahan. Pada tahun 1944, seorang psikolog hewan asal Amerika Serikat, Theodore Sneerla melakukan penelitian mengenai asal-usul fenomena ini. Jawabannya sejalan dengan asumsi sebelumnya, bahwa bunuh diri semut masal dapat terjadi ketika serangga kecil itu mengalami putus asa karena terpisah dari koloni. Ketika terpisah dari koloni, semut memiliki peraturan sederhana, ikuti semut di depannya. Karena semut yang terpisah dari koloni saling mengikuti semut lain yang ada di depannya, maka mereka pun akan membentuk sebuah lingkaran yang mirip Black Hole. Semakin lama lingkaran yang dibentuk para semut yang terpisah dari koloni, maka akan semakin besar lingkaran tersebut karena banyak semut lain yang bergabung. Biasanya semut tidak dapat lepas dari lingkaran kematian, tapi hal tersebut bukan tidak mungkin. Terkadang karena penaruh eksternal, seperti hujan atau angin, lingkaran tersebut dapat putus, namun umumnya mereka tidak mungkin keluar dari lingkaran sendirian. Alam bekerja dengan misterius, cara-cara yang digunakan hewan untuk beradaptasi dengan lingkumen sungguh menakjubkan. Meski tidak semua adaptasi masuk akal, bahkan beberapa sangat aneh, sehingga tampak ada kesalahan pada Matrix. Seperti yang terjadi pada lingkaran kematian semut. Semut tentara telah ada selama jutaan tahun, namun mereka tidak berevolusi dari adaptasi yang merupakan kesalahan dalam rantai evolusi. Namun para ilmuwan berhipotesis, bahwa ketika semut kehilangan seribu hingga lima ribu anggota karena lingkaran kematian, populasi semut tentara tidak terlalu terpenaruh. Sebab, setiap koloni dapat memiliki lebih dari 1 juta individu. Jadi, lingkaran kematian dapat berfungsi sebagai pemontrol populasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!